Terima kasih, selamat pagi untuk warga masyarakat Banyumas. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari KPU Banyumas dalam rangkaian KPU Bestuk Kampus. Hari ini kami bertempat di Kampus Universitas Amikom Purwapertal. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama dengan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik. Saya lebih familiar dengan panggilan Mas Amang sebenarnya. Meskipun kalau saya baca-baca namanya, namanya kok agak jauh sekali dari nama yang santan kita kenal sekarang. Oke, baik. Mas Amang, kami ingin berbincang sedikit terkait dengan masalah pemilu dan juga demokrasi. Khususnya ini yang menjadi pekerjaan kami ya dari KPU Banyumas. Konteksnya, karena Mas Amang ini juga selain menjadi akademisi, Mas Amang juga punya background aktifis. Menurut Mas Amang, dalam konteks perkembangan demokrasi hari ini, peran-peran warga masyarakat Banyumas itu harus bagaimana ini, Mas? Dalam konteks pemilu dan juga perkembangan demokrasi kekinian ya. Karena melihat partisipasi masyarakat kan, kalau ukurannya kehadiran di CPS, ini sudah baik ya. Cuman, apakah dalam melakukan kontrol-kontrol sesuai dengan teori-teori demokrasi ini, masyarakat Banyumas ini sudah lumayan bagus atau bagaimana ini, Mas Amang? Ya, kalau bicara masyarakat Banyumas yang lebih spesifik penduduk asli gitu ya, sebetulnya secara geopolitik Banyumas ini termasuk wilayah yang adem-ayem. Termasuk wilayah yang adem-ayem dibanding wilayah lain ya, secara geopolitik seperti itu. Tapi ada yang bilang, sebetulnya bukan adem-ayem ya, adem-ayem dalam arti tanpa kritik sama sekali, bukan itu. Tetapi, masyarakat Banyumas ini punya model menyampaikan aspirasi yang beda. Katanya seperti itu, dengan cara-cara yang beda. Tetapi paling tidak, kalau untuk kontrol, saya kira mekanisme demokrasi, yaitu kontrol masyarakat lewat wakil-wakilnya di DPRD, menurut saya sudah berjalan. Sudah berjalan bagus ya, Mas Amang? Ya, kalau bagusnya saya nggak bisa pastikan ya, saya nggak bisa pastikan. Tetapi paling tidak ada pengawasan seperti itu. Ya, salah satunya misalnya katakanlah, belum lama ini Banyumas dapat penghargaan ya, dapat penghargaan sebagai penjaga COVID ya, penjaga COVID yang terbaik kalau nggak salah. Ya, itu salah satunya ya, salah satunya. Peran masyarakat, luar biasa. Sampai DPRD keluarkan perda, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa dan disambut baik, direspon baik oleh masyarakat. Nah, kalau karena kebetulan Purwokerto ini salah satu kota yang disebut kota pelajar, meskipun levelnya masih di bawah, jauh di bawah Jogja gitu ya. Nah, itu jadi geopolitiknya jadi beda. Iya mas, dengan banyaknya kampus gitu ya, di Banyumas ini, tentunya salah satu kontrol dari masyarakat, ya dari masyarakat kampus. Kan begitu ya? Nah, artinya dinamisasi politik, dinamisasi kehidupan berdemokrasi di Banyumas, ini juga terpengaruh juga atau dipengaruhi juga dari mungkin banyaknya kampus yang ada di Purwokerto ini ya. Nah, menurut Mas Amang nih, selaku akademisi begitu ya, peran-peran ideal dari masyarakat kampus dalam konteks menjadi dinamisator kehidupan demokrasi di Banyumas ini agar lebih baik lagi, tidak hanya ukuran-ukuran kuantitatif angka partisipasi pada saat pemilu, kira-kira apa ini mas? Ya, kalau menurut saya sih, peran utama ya edukasi ya. Edukasi ya? Edukasi. Edukasi kan, edukasi bagi masyarakat pas itu. Oke. Edukasi tentang, tentang partisipasi politik, atau lebih spesifik partisipasi dalam pemilu gitu ya. Dan bentuk edukasi bisa macam-macam lah, bisa macam-macam. Menurut saya peran pentingnya itu karena semakin kesini kesadaran kritis masyarakat terhadap kata-kata pemilu, itu kok agak aneh ya. Jadi transaksional gitu. Oke, saya mau pilih kamu, tapi berapa dong? Itu juga menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara itu, Mas Amang. Artinya, kalau isu-isu manipolitik selalu santer berkembang gitu ya, pada saat tahapan pemilihan, kami dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan lembaga dan jajaran kami di KPU itu, selalu mensosialisasikan agar masyarakat itu tidak mudah untuk kemudian transaksional, terjebak pada wilayah-wilayah transaksional menjadi, apa namanya, masuk dalam sistem gitu ya, sistem yang manipolitik lah, yang pada akhirnya ini akan merugikan masyarakat sendiri. Kami menginginkannya partisipasi masyarakat itu berdasarkan betul-betul kesadaran politik masyarakat, bahwa mereka memilih itu karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional gitu. Bukan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ekonomis gitu kan, apalagi hanya sekedar nilai rupiah tertentu misalnya. Ini menjadi tanggung jawab kami juga, Mas Amang. Tentunya pihak lain atau elemen yang lain di Banyuas ini juga punya tanggung jawab yang sama ya, meskipun dia tidak berada dalam jajaran penyelenggara gitu. Artinya tidak murni ansi menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memerangi, katakan praktik manipolitik gitu. Termasuk peserta gitu kan, Mas Amang ya? Ya, betul. Peserta ini juga harus sama-sama dong membangun kualitas demokrasi kita agar demokrasi kita itu berjalan lebih substantif, tidak hanya prosedural. Kan kira-kira begitu ya, Mas Amang ya? Ya, ya, ya. Nah, dalam konteks ini, tentunya masyarakat kampus sebagai masyarakat yang, karena kampus kan identik dengan ya cerdas, ya cendikia gitu ya, ya semuanya basis teorinya kuat gitu kan, kesadaran politiknya harusnya juga lebih, lebih bagus daripada masyarakat yang mungkin tidak menyenyakkan kampus. Tentunya ada juga tanggung jawab sebagai seorang akademisi ini, Mas, untuk kira-kira membantu mengawal jalannya demokrasi ini agar tidak terjebak pada demokrasi yang tadi transaksional yang hanya saat saja gitu. Kira-kira gimana nih, Mas Amang, untuk kita bisa bersama-sama memerangi praktek-praktek manipolitik pada saat khususnya berlangsungnya tahapan, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah gitu. Ya, saya kembali sebentar ke manipolitik ya. Jadi, sebetulnya sekarang pada prakteknya manipolitik itu jadi luas, ranahnya meluas. Jadi tidak hanya sekedar transaksional uang dalam bentuk uang, tetapi transaksional sampai ke apa ya, kayak semacam transaksi politik ya. Jadi ketika, katakanlah misalnya satu kelompok masyarakat sudah merasa punya hudang budi ke salah satu tokoh yang kemudian dia menjadi peserta pemilu atau mencalonkan diri gitu ya, katakanlah di Belkada, itu jadi semacam transaksi juga, transaksi politik juga. Sekarang sudah berkembang, tidak hanya uang. Nah, lalu, ya ini sekedar masukan mungkin ya buat KPU. KPU kan nilaih sentuhnya nggak sampai ke Pilkades ya. Ya, betul. Tidak sampai ke Pilkades. Nah, saya mengamati Pilkades itu sangat dekat. Orang memilih kepala desa itu cukup hati-hati sekarang. Yang dia nanti karena dia akan bergaul setelah jadi, dia akan bergaul banyak dengan, dan bahkan mungkin sering ya. Paling tidak secara sosial seperti itu. Lalu secara struktural, kebijakan-kebijakan desa itu ternyata juga sangat bersentuhan. Bahkan beberapa bersentuhan langsung. Misalnya Bansos lah. Oke, oke. Bansos yang sampai ke RT-RT itu banyak yang tidak tepat sasara. Nah, artinya kesadaran politik warga desa ini sudah lebih tinggi sekarang. Cukup hati-hati memilih kepala desa. Oke, oke. Nah, ini mustinya jadi pintu masuk edukasi nih. Naik lagi, dinaikkan lagi levelnya. Iya. Sampai ke kabupaten. Tidak hanya memilih kepala desa saja begitu ya. Iya. Tetapi juga memilih, katakan pejabat-pejabat baik eksekutif ataupun legislatif pada saat kemilu gitu ya. Nah, itu. Nah, coba kan problemnya begini. Jadi mirip kalau misalnya orang yang belum tahu rasa kopi itu pahit. Oke, oke. Jadi dia harus merasakan kopi itu pahit. Jadi kalau mungkin barangkali orang belum berpikir dan merasakan dampak dari kebijakan ditingkat di level daerah atau kabupaten. Sehingga dia merasa nggak perlu berpartisipasi. Oke. Jadi memilih bupati ya tergantung transaksinya lah. Kira-kira begitu. Oke, oke. Maka sekarang edukasinya menurut saya harus pintu masuk edukasinya. Dari, dari apa namanya? Bilkades. Ya, nggak tahu. Kalaupun mungkin KPU nggak bisa menyentuhi wilayah itu ya mungkin bisa, apa ya? Bisa melakukan sesuatu lah berangkat dari Bilkades. Untuk sosialisasi memang KPU Banjumas ini kita punya program yang menyasar berbagai kelompok sosial mas. Termasuk juga kita ada program masih tunggu eksekusinya saja ini. Karena kita sedang mengajukan anggaran hibah non-Pilkada. Ini kita punya program namanya Kampung Demokrasi. Kedepan kita akan membuat semacam pilot proyek begitu ya. Khususnya untuk daerah-daerah dengan partisipasi rendah. Untuk kemudian kita garap, kita berikan edukasi agar kesadaran politik dan juga kualitas demokrasinya meningkat. Di sisi pelajar, kita punya program namanya KPU Mengajar. Kita menyasar juga anak-anak SMK, SMA yang mereka adalah pemilih potensial untuk pemilu selanjutnya. Kita ingin pemilu di mata anak-anak milenial ini, generasi milenial ini. Ini benar-benar menjadi semacam pintu untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Yang tidak transaksional, yang tidak terpengaruh dengan katakan berita-berita bohong, ataupun juga politik identitas, ataupun juga hal-hal yang kemudian berdampak merugikan pada masyarakat pemilih pada akhirnya. Ini kita mengarah ke sana. Terakhir Mas Amang, ini karena kampus Amikom ini kampus yang berbasis teknologi, kira-kira menurut Mas Amang, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, menurut Mas Amang ini kekurangan dari penyelenggaraan pemilu kita dari sisi teknologi itu kira-kira apa ini Mas? Karena ngomong teknologi ini kan sangat dinamis ya, hari ini, hari besok teknologinya sudah berubah, sudah cepat sekali gitu loh. Artinya kalau kami misalnya dari lembaga penyelenggara pemilu tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi, ini kan mungkin kita juga akan repotan juga pada sisi teknis penyelenggaraannya gitu. Oke, saya ilustrasikan sikap ya, sikap orang-orang kampus ya. Jadi saya nggak munafik kalau sebagian pemikiran di kampus itu masih pragmatis, bahkan individual, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, padahal secara apa namanya, mestinya kan kampus juga punya tugas melakukan edukasi, termasuk juga edukasi politik gitu ya. Mestinya begitu. Nah, hubungannya dengan teknologi, sebetulnya teknologi sekarang itu justru mendorong setiap penggunanya menjadi individual. Nah, ini yang repot. Jadi kalau kemudian individual, padahal sebetulnya edukasi politik seharusnya nggak individual. Nggak pragmatis gitu, mestinya kan begitu. Nah, ini yang perlu hati-hati bagi KPU untuk dalam menggunakan teknologi. Ya, teknologi. Itu artinya begini, teknologi yang digunakan mestinya justru mendorong atau menyerap aspirasi politik. Secara komunal ya, tidak secara individual. Nah, saya kira sisi positifnya sosmed, itu tadi, komunalitas bisa dibangun lewat sosmed ya. Kalaupun sebetulnya secara platform itu sangat individual. Nah, menurut saya ada dua teknologi yang dibutuhkan KPU untuk menyelesaikan dua persoalan besar di KPU. Yang pertama adalah validasi DPT ya. Daftar pemilih ya. Daftar pemilih. Oke, oke. Sebetulnya, itu kalau EKTP kita ini benar-benar EKTP, sudah selesai semuanya. Iya, iya. Sebetulnya begitu ya. Iya, betul. Tetapi oke. Oke, nah ini yang perlu dilakukan adalah validasi. Validasi menggunakan teknologi informasi sehingga jelas DPT itu siapa sih. Oke, oke. Nah, validasi itu sebetulnya bisa dilakukan dari tingkat RT sebetulnya. Oke. Lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Itu bisa dilakukan. Beberapa contoh aplikasi misalnya yang dekat-dekat itu aplikasi COVID. Ada beberapa kampus yang sudah membuat aplikasi COVID dari tingkat RT untuk memvalidasi penerima bantuan COVID yang semestinya. Oke. Itu sudah jalan. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan sebetulnya. Dengan permodelan yang sama untuk kemudian kita bisa updating misalnya untuk verifikasi data penduduk. Betul. Sementara untuk verifikasi data penduduk dulu ya. Sementara itu. Nah, nanti setelah itu diikuti dengan edukasi bisa lewat sosmed dan sebagainya gitu ya. Edukasi politik yang kemudian nanti pada saatnya dilakukan pemilihan atau pencoblosan itu bisa menggunakan e-footing ya. Ada cukup banyak contoh-contoh e-footing. Cuma memang sekali lagi ini antara aplikasi memvalidasi itu dengan e-footing harus nyambung. Oke. Karena tidak ada banyak duplikasi gitu ya. Betul. Kegandaan-kegandaan di sana sini gitu ya. Salah satu kelemahannya e-footing ya itu tadi. Kita masih bisa klik dua kali. Nah, contoh yang cukup ini bisa jadi contoh mungkin ya. Kalau di Instagram itu kita nggak bisa nge-like dua kali itu nggak bisa. Oke. Iya betul. Nah, itu bisa jadi contoh. Nah, kelihatannya kalau nggak salah mereka pakai artificial intelligence mungkin ya. Bisa sampai seperti itu. Satu pengguna hanya satu kali like? Iya, satu user itu cuma bisa satu kali like. Nah, ini bisa jadi contoh sebetulnya. Oke. Bagaimana memvalidasi DPT sampai dengan pencoblosan. Nah, cuma memang tantangannya menurut saya adalah soal apa ya. Kalau versi saya kalkulasi politik. Jadi, begitu kita menggunakan teknologi informasi, maka semua menjadi sangat standar, kaku, dan transparan. Orang sudah nggak bisa. Katakanlah kalau misalnya sekarang peserta pemilu dalam hal ini misalnya calon bupati. Kalkulasi politik yang dia lakukan sebelum ada penerapan teknologi informasi dengan model yang seperti itu misalnya. Nah, begitu ada teknologi informasi, sudah nggak bisa. Jadi, satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain bisa merugikan. Merugikan. Oke. Terima kasih, Mas Amang. Atas diskusi kita pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai tambah informasi dan tiga ilmu pengetahuan untuk kita semua. Khususnya masyarakat pemilih di Kabupaten Banyumas. Terima kasih masyarakat Banyumas, khususnya teman-teman pemilih milenial. Ini diskusi kesempatan pagi hari ini memang cukup spesial karena kita adakan di Kampus Teknologi, di Kampus Ami Kampur Wakerto. Dan besar harapan kita dari KPU Banyumas, diskusi kita pagi hari ini memberikan sebuah edukasi, bukan hanya persoalan pemilu dan juga demokrasi, tetapi juga bagaimana kita sama-sama sebagai seorang masyarakat pemilih, sebagai pemilih, kita menjadi pemilih yang cerdas sehingga membangun demokrasi yang berkualitas di negara kita. Terima kasih, selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan masyarakat atas visi kita pagi hari ini. Terima kasih.